Halo sahabat banyak cakap, dan sedikit bergerak. Berita panas kali ini, datang dari negara Waksam, yaitu Amerika Serikat. Negara adik kuasa ini, mengancam Korea Utara. Jika, berani menyerang Korea Selatan. Sahabat banyak cakap, dilansir dari situs berita berikut. Bahwa, Amerika Serikat mengancam akan memusnahkan Korea Utara, menggunakan kapal selam berkemampuan nuklirnya. Jika negara rezim Kim Jong-un itu, melancarkan serangan nuklir ke Korea Selatan. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, pada Rabu 26 April, menegaskan Korut akan menghadapi kiamat, apabila nekat menyerang Korsel, yang merupakan sekutu dekat Amerika di Asia Pasifik. Sahabat banyak cakap, Korsel dan Amerika Serikat sebelumnya telah membuat kesepakatan baru, yaitu terkait kerja sama pertahanan kedua negara. Dalam kesepakatan itu, Washington akan segera merespons dengan senjata nuklir. Jika Pyongyang, nekat meluncurkan nuklir ke Seoul. Sahabat banyak cakap, juru bicara kementerian luar negeri China, Mao Ning, mengatakan As dan Korsel, tak seharusnya memicu ketegangan dan konfrontasi. Jadi, bagaimana menurut kalian sahabat banyak cakap? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!